Deteksi pola penyebaran COVID-19 di lingkungan asrama, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan rapid test di setidaknya 5.000 pesantren di Jawa Barat. Menurut Wakil Gubernur Jabar, hal tersebut karena Kiai termasuk orang kategori B yang sering berkomunikasi dengan jamaahnya dengan cara bersalaman dan cium tangan. Ratusan Kiai dan rohaniawan mengikuti rapid test di MUI Tasikmalaya selasa siang. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, hal ini dilakukan setelah Pemprov Jabar menemukan ratusan orang di rumah ibadah di Bandung hingga asrama di Bogor yang positif COVID-19 berdasarkan rapid test. UU menyatakan Kiai dan rohaniawan termasuk kategori B yang sering berkomunikasi dengan jamaahnya dengan cara salaman dan cium tangan. Dengan begitu, pondok pesantren sama seperti sekolah asrama di Sukabumi sehingga didahulukan untuk rapid test. UU menambahkan setidaknya 5.000 dari 10.000 pesantren di Jabar akan diprioritaskan untuk rapid test. UU pun meminta agar dalam beribadah untuk saat ini umat Islam harus menghindari pola berkumpul seperti saat Jumatan. Budi Hartati, Bandung TV